Intro Kembali bersama saya saudara di Baca TV News Saudara, Polres Labuan Batu menangkap 8 tersangka pelaku sindikat pencurian baterai tower yang telah beraksi di 22 lokasi berbeda di wilayah hukum Polres Labuan Batu, Polda Sumut dan di Provinsi Riau Dan dari pengungkapan kasus tersebut, petugas turut mengamankan berbagai barang bukti kejahatan diantaranya senjata api dan 2 unit mobil serta berbagai peralatan lainnya Kedelapan tersangka masing-masing AM43 warga Rokan Hilir Riau AH35 warga Sipispis Sergei DA32 warga Kampung Baru HR30 warga Sibargot SR44 warga Janji SU38 warga Aek Pahing JI24 dan RF23 tahun warga Pematang Seleng Labuan Batu Pelaku tindak pidana sindikat pencurian baterai tower antar provinsi ini ditangkap personil Satreskrim Polres Labuan Batu, Sumatera Utara Kapolres Labuan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan selain 8 tersangka dengan peran berbeda ini pihaknya juga masih memburu 2 tersangka lainnya yang identitasnya sudah diketahui dimana dalam menjalankan aksinya untuk meyakinkan masyarakat sekitar tower para pelaku mempalsukan surat tugas yang dikopi dari internet dan merusak tempat penyimpanan baterai dengan berbagai alat yang telah dipersiapkan kita mengungkap kasus pencurian baterai tower yang berada di wilayah Pematang Seleng Labuan Batu dan Alhamdulillah kita bisa merangkap 8 orang sindikat pelaku di 22 TKP ternyata TKP nya tidak hanya berada di wilayah Pematang Seleng Labuan Batu, Polda Sumatera Utara juga di wilayah Polda Riau, karena ini jaringan antar provinsi karena salah satunya adalah kotak pelakunya atas nama Agus ini adalah warga dari Rokangilir, provinsi Riau dan dia datang ke Labuan Batu dan mengajak para pesan kalayan untuk melakukan aksi pencurian baterai tower yang ini sangat merugikan terutama kepada para konsumen pengguna layanan jasa komunikasi terkendala komunikasinya kalau kemudian tiba-tiba aliran listrik kalian itu marah modusnya bagaimana mereka? modusnya mereka satu dengan memasukkan surat tugas dari beberapa operator seluler dengan cara mereka mendownload dari internet kemudian datang ke lokasi mereka tunjukkan kepada warga sekitar sehingga warga sekitar yang berada di lokasi tower tercaya kemudian dengan alat kerja yang mereka siapkan mulai dari tabung gas kemudian martil palu yang mereka kemudian membongkar karena memang harus dipaksa karena memang baterai itu tertanam di corang semen dan selanjutnya juga kita temukan senjata api rakitan di mobil tersangka atas nama Agus atas aksi kejahatannya para tersangka kini ditahan 5 polres Labuan Batu dan dijerat pasal 363 dan 480 dari KUH pidana serta pasal 1 dari undang-undang nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak demikian update baca tv news pagi ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel youtube baca tv news terima kasih telah menonton jangan lupa like subscribe and share terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih